Saya bilang pake Juli Caniago, dia bukan orang Padang, kasihan orang Padang, tercoreng namanya gara-gara dia. Juli Cacing aja. Dia pengen banget aku notice. Tapi aku gak mau notice, gak penting juga. Gak siapa dia, dia kan ini, penista agama, jadi gak penting banget. Ketemu sama aku, dia di Indonesia aku bakar hidup-hidup. Gak apa-apa aku masuk penjara. Sampai aja dia di Jakarta. Soalnya aku gak ada masalah sama dia, aku disentil-sentil mulai sama dia. Dia tuh pengen cari swaka, jadi dia menjelejakin agama kita, menjelejakin segala macem, biar dia dapat pengakuan dari sana, agar dia dapat jadi warga negara sana. Jadi kalau dia tuh, contohnya kalau misalnya dia mengatakan gitu, kalau aku pulang ke negara aku, aku akan bisa dapat hukuman penjara, berapa-apa begini. Jadi kayak memelas gitu lah untuk di sana. Kalau aku sih gak perlu hal-hal seperti itu ya. Angkanya dia melakukan seperti itu, jadi kayak dihinain. Dia gak sadar bahwa darah orang Indonesia itu ada di dalam darahnya gitu loh. Kalau gak nge-drama gimana mereka yang mau makan sayang. Mereka makannya dari situ. Yang kayak, nganyolin, tuh hidup-hidup, itu makannya dari potnet. Karena dia gak punya kerjaan, kerjanya apa? Gak punya. Iya, itu jadi mereka tuh udah setting. Itu kenal, Mami aku kenal. Kemarin kan aku ada meeting sama mereka. Dan hari ini Mami bilang, tonton, tapi aku gak bisa datang. Karena aku ketiduran. Happy birthday for Mami Yuli. Semoga Mami itu menjadi Mami yang terbaik buat di komunitas maupun di orang-orang di sekitarnya. Semoga Mami diberikan kesehatan dan menjadi Mami yang seperti mana layaknya kita inginkan dan bisa memotivasi anak-anak di komunitas. Love you, Mami. Boleh dong. Kalau abis ini, habis deh. Aku mau tidur. Hetia, boleh dong. Ini Hetia siapa ya? Kok kakak ngan aku next? Aku pengen jumpa. Emang kita pernah jumpa ya, De? Lupa kakak mat. Halo, hai. Itu sahur, sahur. Belum, sahur belum? Cus. Jadi kalau katanya dia perempuan, apa gimana? Enggak, ada itu faktanya semua di sana. Oh, iya. Emang iya. Dia punya, suka ngeliatin punya orang. Kalian udah liat, kan? Ragian! Plowers-nya kan juga beli. Kalau aku mau protein dari nol sampai segini. Jadi aku gak pernah mau beli. Kalian liat dong like-nya. Kalian liat dong komenternya di on-on-on-on, di slide-nya, segala macem. Hai, Kalian liat dong. Hai, Kalian liat dong selatan. Risma Andokul Anwari. Ya, sayang. Makasih, Tia, kangen kamu juga. IG lamanya, lagi di-non-aktifkan sama Instagram. Gak tau kenapa. Biarlah mereka, dia Instagram-nya lagi sensitif datang bulan. Hai, Jakarta Timur. Habis lebaran. Aku udah sahur. Kalian udah sahur belum? Ya, bertahan ya. Pasti ada sesuatu lah. Kalau pergi juga bakalan dimalimaluin. Semua orang yang dekat sama dia. Makanya aku bilang kalau orang yang dekat sama dia. Jangan buka aib ke dalam ke dia. Karena aib itu akan jadi memerang buat kalian nanti. Hai. Cuduri, cuduririduri. Kalau orang yang bisa baca mak, wajah, wajah dia itu ketakutan banget. Bukannya dia minta backing-backing ke orang. Minta backingan sama si perempuan. Semeterkotong gak sampai. Yang sosok anak bangsawan. Yang katanya keluarganya itu nanti bisa meng-cut semua pelaporan. Aduh. Tangan kata juga aku. Kayak mana orang terlalu tinggi kalau ngomong. Ketinggian juga takut. Aku dipanggil Tuhan. Hai, Pontianak. Selamat sahur sayang semuanya. April, Lian, Tin Orma. Udah dong sayang. Kamu udah sahur belum? Ardias. Rencana lapor kakek itu kapan nanti kata Nikita. Aku lagi pengen buat Youtube sih. Iya, laporan itu ada SOP-nya loh. Penganahan SOP. Iya, pasti ada. Jadi semua itu ada. Adi itu cari sensasi gak usah kalian ikutin. Iya. Terus tau kalian. Sama juga orang gila, dislike-nya itu kan berarti orang gak suka ya kan. Kalau orang gak gila itu ya begitu, gak ada malunya lagi. Ya apa-apapun yang dibuat. Jadi orang yang mindset-nya udah benar-benar orang gila ya begitu. Apapun yang dilakukannya dia merasa senang. Tanpa disadari bahwa orang-orang sekitar itu gak senang. Dan dia mencari kesenangan dirinya sendiri. Nanti lah kalau mau kolek-kolek sama dia. Belum ada, aduh gatel ternyata aku. Hai, Pontianak, Alika 4331. Benar, stas sindrom banget. Kalian tau gak sih? Yes, nanti aku salam ya. I love you too. Debbie is what? Debbie Setia real. Ya pasti dia sih. Pasti dibilangnya aku halu lah. Gak sadar diri lah. Gak sadar bentuk. Cuma dia bisa bilang gitu doang. Tapi yang kalau apapun dibilang itu. Kembali ke dia lagi sebenarnya. Hinaan dan caciannya itu. Dia kan manusia gak pernah sadar bentuk. Tadinya pengennya. 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 Benar Kemana aja Matalia ada Cuman kan Instagramku yang satu lagi Lagi di nanti kan sama Instagram Instagram ini Instagram ini lagi datang bulan Nah sekarang tiba-tiba Instagramku yang ini udah bisa live lagi Yang dulunya gak bisa live Ya empor temen mereka yang undang lah Mereka yang bayar Emang dia siapa sih Emang dia artis terkenal Sekelasnya Agnes Mong itu dikejar-kejar Emang dia ada prosesinya Gak ada prosesinya juga Masa wartawan mau mengejar-kejar dia Paling dia minta dikejar-kejar Ini yang mana sih Hattie ini Kalau sudah ketemu realnya Atau Dulu sih Ngebet pengen ketemu aku Yang mana sih Coba deh kamu naik kemaku Hattie ini yang mana sih kamu deh Biarkan beliau Coba deh kamu naik sama aku Hattie ya Aku pengen tau Gak laku Bener-bener gak laku Makanya dia mau cari sistasi biar laku Si kucing mah gak ada prestasinya apapun bentuknya itu Dia mah Dia mengandalkan ini doang Oh itu Oh ya 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 Aku tau Aku tau Yang kamu marah-marah sama aku kan Tidak ada prestasinya ini doang Tidak ada prestasinya yang ini doang Tidak ada prestasinya yang ini doang Ini apa sih Nanti disendiri gak menemuin Kenapa gak bilang sih Mereka ini Kenapa mereka bilang sih Apa sih ini Apa sih Nah iya Kalian tau kan Jadi siapa yang mau berteman sama dia tuh Dia harus tau tuh Kamu siapa dulu Kalau enggak Dia gak mau Nah kalau si kucing Kalau nge-bea gimana Ya mungkin dia dapat pencerahan Dan mungkin Dan mungkin Tuhan memberinya Jalan agar dia bisa keluar dari situ Ya dia keluar Tapi kan sekarang lihat Siapa yang keluar dari dia akan berhasil Hai sayang Hai sayang Kakek tiap hari pake baju endorse dan maksa banget anjir Emang iya Bajitnya pas-pasan Tapi dipaksain tuh jadi sosialita Mana mau sosialita berteman sama dia Dengan karakternya begitu Sifatnya begitu Yang ada mereka sih Salah keceprosan Salah omong Dibongkar sama dia Kalau mau soal Mau dipatenkan Mau gimana itu Ya urusan dia lah Kalau komen Cuman kan kalian tau kan Kalau apa pun bentuknya itu Kalau misalnya udah ada orang Ngeluarin air minum ini Tiba-tiba dikeluarin air minum Itu pun di internasional Sama juga di pelagiat Apalagi Apalagi Sama proses Tidak ada bedanya Dan disana udah berdiri lama